Ya, pemirsa, meski tahun ajaran baru belum dimulai, sebuah sekolah di Tuban, Jawa Timur menyambut siswanya dengan adaptasi kebiasaan baru. Selain menerapkan protokol kesehatan, siswa juga diajari membuat sendiri cairan pembersih tangan. Adaptasi baru atau new normal juga akan diterapkan di bidang pendidikan. Seperti di Tuban, Jawa Timur, sekolah dasar Muhammadiyah II Palang mulai mensimulasikan standar protokol kesehatan new normal di sekolah mereka. Jika tahun ajaran baru resmi dimulai, pihak sekolah mewajibkan siswanya mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari berangkat hingga tiba di sekolah, seperti menggunakan masker. Sebelum masuk ke ruang kelas, masing-masing siswa terlebih dahulu disemprot disinfektan, mencuci tangan, dan dicek suhu tubuh oleh guru. Dan selama proses belajar mengajar, baik guru maupun siswa, akan menggunakan face shield, atau pelindung wajah dan menjaga jarak antar siswa. Jika biasanya satu kelas diisi hingga 30 siswa, maka di new normal satu kelas hanya diisi 15 siswa. Ini sekolah melakukan dengan kata-kata baru karena virus corona. Pakai masker dan menulis. Dari depan ada pengin perotan, terus cuci tangan. Keberangkatan siswa sudah disiapkan dari rumah, protokol kesehatan mulai dari cuci tangan, kemudian ganti baju setiap hari sebelum berangkat, kemudian semua dalam tangan bersih. Ketika sampai di sekolahan, mereka secara bergantian disemprot disinfektan. Sementara itu, siswa juga diajari untuk membuat cairan pembersih tangan sendiri yang dapat digunakan untuk di rumah dan di sekolah. Di era new normal, nantinya proses pembelajaran juga akan dilakukan secara virtual dan guru mendatangi siswa di rumahnya. Dari Tuban Jawa Timor, Pipit Wubawanto, AY News melaporkan. Terima kasih.